Saya akan langsung mengajak Anda untuk bergabung di kantor DPP Partai Nasdem terkait Preskon Jelang Kongres Partai Nasdem. Kawan-kawan dari seluruh media pada siang hari ini mungkin agak sedikit lama menunggu. Ini juga kita maklumilah kesibukan Ketua SJ kita merangkap sebagai Menteri Kominfo. Kemudian saya kira kita sudah tahu semua bahwa pada siang hari ini kita akan mengadakan komprensi pers. Ini berkaitan dengan pelaksanaan Kongres dan sekaligus memperingati HUD Partai Nasdem yang ke-8. Kongres yang ke-2 kemudian HUD yang ke-8. Dimulai pada tanggal 8 sampai pada tanggal 11 nanti rangkaiannya. Banyak sekali rangkaian-rangkaian acara yang akan dilaksanakan. Nah tentu hal-hal yang sifatnya teknis dalam konteks penyelenggaraan Kongres itu sendiri. Ini ada kakak Amel nanti yang akan menjelaskan. Kemudian menyangkut tentang program perencanaan termasuk strategi-strategi partai ke depan dalam Kongres ini. Nanti akan dijelaskan oleh Ketua SJ yang juga Sekjen Partai Nasdem, kakak Joni Plate. Nah mungkin nanti juga ada kakak Oki di sebelah kiri saya, Asokawati. Oki Asokawati juga nanti akan mencoba, mengajak kawan-kawan semua untuk kita berdialog tentang apa dan bagaimana Kongres Nasdem yang akan datang ini. Saya kira pertama saya serahkan kepada kakak Amel dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kawan-kawan media semua. Senang sekali hari ini kita dapat berkumpul dengan kawan-kawan media dalam rangka Kongres Kedua Partai Nasdem dan peringatan HUD Kedelapan Partai Nasdem. Yang rencananya akan kami laksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 11 November mendatang bertempat di J-Expo Kemayoran. Jadi peserta yang akan hadir dalam Kongres ini adalah 7.000 orang peserta yang terdaftar saat ini dan masih bertambah kemungkinan akan kami sekitar 8.000 bisa datang pesertanya. Kemudian juga agenda yang akan dibahas adalah pertama tentu saja kita ketahui bahwa Kongres ini merupakan forum tertinggi dalam sebuah partai politik. Selain ajang konsolidasi di dalam agenda Kongres ini juga ada transformasi kepengurusan. Di samping itu juga merumuskan kebijakan-kebijakan strategis 5 tahun ke depan. Kita ketahui bahwa 2020 mendatang kita akan memasuki agenda politik pilkada, kemudian 2024 akan masuk pilkada serentak, kemudian ada pemilu legislatif dan pemilihan umum. Tidak berasa dan saatnya sekarang waktunya kami semua jajaran pengurus dari tingkat DPP sampai dengan tingkat kabupaten kecamatan untuk bekerja kembali. Nah dalam rangkaian Kongres ini juga ada beberapa hal yang akan dibahas secara detail akan dijelaskan oleh kakak Joni Platis sebagai ketua steering committee. Jadi kami menyiapkan juga ada selain pelaksanaan Kongres itu sendiri dengan agenda-agenda yang telah kami susun, ada juga UMKM binaan ya sekitar ada 50 UMKM yang akan ada pada Kongres tersebut. Kemudian dalam rangkaian acara Kongres juga ada apa namanya workshop begitu beberapa macam workshop dan pasar gagasan. Ada juga exhibition Agri Maritim yang akan kami adakan menjadi satu kesatuan di dalam rangkaian Kongres ini. Jadi kawan-kawan semua terkait dengan pelaksanaan syukur Alhamdulillah persiapannya sudah 90% jadi kami mengundang kawan-kawan semua untuk meliput pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 11 mendatang. Kemudian Kongres ini juga akan ditutup pada tanggal 11 malam sekaligus memperingati HUD ke-8 Partai Nasdem. Nah kalau bertanya siapa saja tokoh yang akan diundang pada saat pembukaan nanti, pada pembukaan nanti kami hanya mengundang karena ini sifatnya internal jadi hanya tokoh-tokoh internal saja yang kami undang. Ada juga beberapa tamu dalam kapasitasnya mungkin ada Gubernur DKI dalam kapasitas Gubernur DKI memberi sambutan selamat datang kepada delegasi. Kemudian ada beberapa tamu VIP yang kami undang tetapi untuk Presiden Wakil Presiden, Menteri Kabinet Jilid II, kemudian juga Duta Besar Negara Sahabat dan ketua-ketua partai politik akan kami undang pada saat penutupan Kongres di tanggal 11 mendatang. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan semua saya serahkan kepada kakak Joni untuk melanjutkan substansi daripada Kongres tersebut. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih kakak Amel, rekan-rekan media sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk kita sekalian. Hari ini satu kesempatan yang istimewa bagi kami sebagai steering committee dan organizing committee untuk mengadakan kompresi BERS menjelang pelaksanaan Kongres II Partai Nasdem dan HUD ke-8 Partai Nasdem tanggal 8 sampai 11 November yang akan datang. Terima kasih. Kongres II Partai Nasdem kali ini merupakan satu event politik Nasdem yang sangat strategis karena akan ada proses regenerasi dan transformasi organisasi. Kegiatan Kongres ini dengan materi dasarnya yaitu menginginkan Partai Nasdem menjadi partai yang modern di dalam dinamika dan dinamisnya kemajuan demokrasi Indonesia. Dengan mengambil posisi Partai Nasdem sebagai payung masyarakat baik dalam terik matahari maupun dalam lebatnya hujan dan badai politik Indonesia. posisi Partai Nasdem sebagai sumber rekrutmen dan yang akan menyediakan politisi-politisi nasional menjadi begitu strategisnya untuk era percaturan politik lima tahun ke depan. Untuk itu ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, tema Kongres adalah restorasi untuk Indonesia Maju. Ini sejalan dalam satu tarikan nafas dengan Kabinet Indonesia Maju yang mengusung program-program strategis menghantarkan Indonesia baik di bidang sumber daya manusia maupun di bidang infrastruktur, debirokratisasi, deregulasi, dan semua yang menjadi tekanan-tekanan pembangunan nasional lima tahun ke depan. Rekan-rekan media sekalian, beberapa rancangan-rancangan keputusan yang akan dilakukan. Tentu, yang pertama dan utama adalah pemilihan dan penetapan ketua umum Partai Nasdem periode 2019-2024 sebagaimana amanat yang ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Nasdem. Rancangan keputusan yang akan dilakukan di dalam sidang-sidang baik pleno maupun sidang-sidang komisi di antaranya yang pertama terkait dengan amandemen, adendum, penambahan, pengurangan, perubahan, organisasi. Baik yang akan terkait dengan transformasi maupun regenerasi politik. Yang kedua, rancangan keputusan terkait dengan garis-garis besar haluan partai. Kita sebut sebagai GBHP yang akan menjadi acuan dasar Partai Nasdem dan seluruh organisasi sayapnya para politisi Partai Nasdem lima tahun ke depan 2019-2024. Partai Nasdem